Komisi Pemilihan Umum Daerah temukan ribuan surat suara rusak dalam proses pelipatan. Rusakan mulai dari kertas yang sobek hingga bercak tinta bekas percetakan. Surat suara yang rusak sering ditemukan hampir di semua KPU daerah dalam proses pelipatan surat suara. Di provinsi Maluku misalnya, dari hasil sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di sebelas kabupaten kota, ada 77.510 surat suara mengalami kerusakan. Jumlah kerusakan ini merupakan data sementara yang dicatat, karena hingga kini KPUD masih dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Itu variatif, ada yang tersobek, di kota Tuhan juga termasuk yang didapatkan, hal yang sama juga ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 lembar surat suara ditemukan rusak pada saat proses sortir dan pelipatan surat suara. Kerusakan didominasi karena sobek dan tinta. Kerusakan ini yang terbanyak di surat suara provinsi, kebanyakan ada surat suara yang terbelah. Dari proses sortir yang dilakukan di Kabupaten Gerobokan, juga ditemukan lebih dari 3.000 surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara kebanyakan karena tinta cetak pada nama partai maupun nama caleg tidak jelas. Ada yang sobek, kemudian tintanya ngeblok sehingga berpotensi untuk menghilangkan tulisan yang ada di dalam surat suara ini. Sesuai dengan keputusan KPU No. 1395 Tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu, ada 8 kriteria surat suara rusak. Yakni, hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Selain itu, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu, nama dan logo partai politik tidak lengkap dan atau tidak jelas, serta logo KPU tidak jelas. Surat-surat yang rusak pun sudah dilaporkan ke KPU Pusat untuk segera dikirim pulang. Tentu dalam proses ia melibatkan bahwa waslu guna mengantisipasi kecurangan dalam proses penyortiran surat suara ini. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV